Intro Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku akan ngasih liat kalian What is on my binder Atau semacam binder flip through gitu Yaitu apa aja yang ada di dalam binder aku Selama aku pake binder ini Tapi sebelum mulai ke videonya Make sure kalian pecah tombol like, comment, share Dan subscribe ke channel ini Dan langsung aja kita ke bindernya Jadi ini dia binder aku Warnanya itu clear atau putih gitu Kalau dibuka pertama kali Yang akan kalian liat adalah pocket bening Isinya itu kebanyakan foto-foto aku Dan kalau misalnya ada catatan penting Biasanya aku taruh disana juga Di bagian kanan ini ada 7 ways to gain mental peace Yaitu setiap aku mulai kelas Atau aku mau nulis catatan Aku akan ngebaca ini dulu Supaya aku ngerasa jauh lebih tenang Kalau kalian mau liat isinya Kalian tinggal pause aja dan screenshot ya Oke sekarang ini di bagian yang biru Ini tuh ada pelajaran geografi Disini ada catatan aku tentang planet Dan aku pake great paper dari loose leaf Ini juga masih bagian catatan aku Tentang tata surya di geografi Dan ini summary atau rangkuman Dari yang apa yang aku pelajarin Oh iya sebenernya tuh desain aku tuh semuanya simple-simple Kalau aku niat baru aku tulis yang bagus Karena kadang tuh gurunya ngejelasinnya tuh cepet banget Jadi susah buat aku nulis sambil ngedengerin Jadi kadang aku ngedengerin dulu baru nulis Atau aku akan nulis di kertas aku yang cuman putih doang loose leaf Kayak ini Aku akan tulis cepet-cepet disana Nanti kalau misalnya lagi istirahat Atau udah pulang sekolah Aku akan tulis ulang Tapi itu pun kalau aku lagi bener-bener niat Kalau enggak aku bakal tidur Oke jadi karena bagian geografi itu kebanyakan banget Jadi nanti videonya bakal durasinya makin lebih panjang Dan kalian jadi bosen nontonnya Aku akan langsung aja ke bagian PKN Kalau bisa dibilang PKN itu catatannya paling dikit Di antara pelajaran-pelajaran yang lain Tapi PKN itu satu kali pertemuan dalam seminggu Jadi aku tuh males banget nyatetnya Jadi kayak berantakan banget Maaf ya guys Oke jadi ini udah masuk ke pelajaran agama aku Disini juga aku banyak nambahin Kayak sticky notes-sticky notes gitu Karena kadang nggak cukup catatannya Sekarang kita ke bagian sejarah Jadi aku sejarah dari sejarah peminatan Dan juga sejarah wajib Dan dua-duanya ini aku campur di catatan aku yang ini Tapi tetap aku kasih pembatas yang kayak di bagian atas kanan itu Untuk catatan jujur aku lebih suka Kalau pakai kertas minder itu yang rada kekuning-kuningan Nggak yang putih banget kayak di sebelah kiri ini Karena aku ngerasa terlalu ngejreng aja gitu Jadi aku biasa itu bakal pakai yang kertas putih banget itu Untuk aku coret-coret kalau gurunya ngomong cepat Dan pulangnya aku akan ganti lagi buat baru pakai yang kertas kuning Nah sekarang ini udah masuk ke pelajaran Bahasa Indonesia Dan kalau di sekolah aku ini Satatan Bahasa Indonesia itu cukup banyak Jadi aku taruh Bahasa Indonesia itu di paling belakang Supaya kalau mau nambah kertas nggak usah ribet-ribet lagi Disini aku mau kasih lihat kalian Biasa aku ngelakuin apa kalau aku lagi salah Nah kalian lihat di bagian header Itu tuh tulisannya negosiasi Dan aku itu salah Aku sampe gunting kertas dari atasnya binder gitu Terus sampe aku tempel lagi Dan aku buat lagi dong Aslinya itu kayak gini Dan kertas ini tuh nembus Jadi sebenernya masih bisa keliatan Tapi nggak apa-apelah Kadang ya guys aku cerita dikit Jadi sebenernya tuh aku suka banget pakai kertas binder yang grid Tapi aku tuh kadang kayak sayang gitu nggak sih Udah bagus-bagus banget pakai grid Tapi nggak tau kenapa Aku masih aja ngerasa sayang banget kalau pakai yang grid Padahal bagus banget Dan kalau nggak dipakai buat apa gitu kan Tapi yaudahlah ya Oke jadi dari tadi sebenernya udah bagian ekonomi Cuma tadi aku lagi cerita Dan nggak tau kenapa catatan aku tuh Untuk ekonomi tuh catatan yang paling-paling jelek banget Karena aku tuh susah banget nangkep pelajaran ekonomi Aku nggak tau kenapa Tapi emang menurut aku susah banget guys Oke jadi biasanya kalau misalnya aku lagi gabut pas pelajaran Nggak tau mau ngapain Aku warnain kertas binder aku Terus aku gunting-gunting kayak gini coba Padahal jadinya tuh ribet banget tau guys Kalau misalnya kalian lagi cepet-cepet gitu Terus kalian tutup binder kalian Aduh langsung jadi lecek semua Terus kalian harus lurusinnya tuh susah banget Tapi lucu Nah sekarang itu di bagian Cambridge Jadi Inggris aku kalau di sekolah itu ada dua Inggris Cambridge sama Inggris biasa Dan ya nggak ada yang special apa-apa sih Di bagian Inggris Karena aku cuma nyatat biasa aja Dan tulisannya juga nggak gitu bagus Oh iya kalau misalnya selama kalian ngeliat video aku ini Terus kalian ngeliat banyak banget gambaran-gambaran di setiap catatan aku Itu karena aku emang suka banget ngegambar itu Sebenernya nggak bagus-bagus banget sih gambar aku Cuman ya lebih enak aja diliatnya gitu Dan aku juga lebih prefer catatan yang full color Dibandingin warnanya itu cuman item putih doang Tapi ada juga temen aku yang saya parah itu suka nulisnya itu cuman warnanya item putih Kalau kalian tim mana? Tim item putih atau tim berwarna? Komen di bawah ya Oke jadi catatan aku udah habis gitu aja Dan di bagian belakang-belakang ini aku ada isi binder Jadi kalau misalnya ada bagian yang habis Aku tinggal ambil aja terus aku pindahin ke bagian situ Dan di bagian paling belakang itu ada pocket bening juga sama kayak yang di depan tadi Isinya itu pengumuman-pengumuman foto-foto aku dan juga pembatas kertas Oke jadi segitu dulu video dari aku Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk pecah tombol like, komen di bawah Kira-kira selanjutnya aku harus ngebuat video apa Share dan subscribe ke channel ini And see you in the next video Bye-bye